PASKA PENGREBEKAN NARKOBA DI PARLUASAN BANDAR SABU PASKA PENGREBEKAN NARKOBA DI PARLUASAN BANDAR SABU, SEOLA MENDAPAT INFORMASI, LANGSUNG PINDAH LOKASI, ADA APA DENGAN RES NARKOBA POL RES SIANTAR Polres Siantar khususnya Satuan Res Narkoba Polres Siantar didesak masyarakat untuk segera menangkap Kartel Narkoba Ginda yang sudah sangat meresahkan masyarakat Siantar. Setelah digrebek BNN di PARLUASAN, kini Kartel Narkoba Ginda memindahkan lokasi peredaran narkoba di wilayah Sibatu-Batu. Hal ini menimbulkan berbagai tanggapan miring mengenai Polres Pematang Siantar, khususnya Satres Narkoba Polres Pematang Siantar, sebab terkesan memelihara para bandar di wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Lemah penindakan yang dilakukan pihak aparat penegak hukum membuat Ginda semakin membusungkan dada dalam menjajakan narkoba di kota Pematang Siantar. Padahal, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto pernyataannya selalu mengatakan bahwa daerah akan miskin jika ada peredaran narkoba, akan tetapi hal itu sepertinya tidak diindahkan oleh jajaran Polres Pematang Siantar. Pasalnya, sampai saat ini, Kartel Narkoba Ginda bagaikan tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum di Siantar, atau memang para bandar seperti Ginda sudah menjadi rekanan dari oknum pihak Polres Pematang Siantar untuk menghasilkan sesuatu dari para bandar tersebut. Menurut salah seorang sumber mengatakan, bahwa peredaran narkoba yang dikendalikan Kartel Narkoba Ginda sudah lama berlangsung dan beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Kartel narkoba ini juga disebut kerap berpindah-pindah lokasi transaksi. Bandar narkoba Ginda ini sekarang beroperasi di Sibatu-Batu. Mereka pindah setelah digrebek BNN kemarin. Dan mereka ini kerap pindah-pindah lokasi sekarang dan seolah diduga ada yang mengkoordinir untuk pindah sebelum kedatangan polisi. Sebut sumber kepada beberapa awak media, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Sumber juga menyebutkan bahwa Ginda selalu lolos dari sergapan polisi, diduga karena adanya oknum yang memberikan informasi kepada Ginda. Salah seorang warga yang berada dekat dengan tempat transaksi narkoba tersebut mengaku resah, dan juga mengecam pihak kepolisian yang seolah mendukung peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Ginda. Entah gimana lah polisi sekarang, macam tak berani menangkap Ginda. Padahal sudah sering viral dan lokasinya dijelaskan, tapi polisi tidak kunjung menangkap. Wajar dong kita menduga ada oknum polisi terima setoran dari bandar itu, kesalnya. Dia berharap agar polisi benar-benar serius dalam memberantas narkoba, karena dikhawatirkan akan menambah banyak korban kejahatan narkoba di kota Pematang Siantar, khususnya bagi remaja. Sementara, Kasatres Narkoba Polres Pematang Siantar ketika dikonfirmasi, menjawab dengan sangat santainya untuk melakukan penyelidikan perihal tersebut. Terima kasih informasinya, akan kami lakukan penyelidikan dan jika ditemukan akan ditindak, ungkapnya dengan nada santai. Terima kasih telah menonton!